kamaran nir malah kenapa kamu disini? pergi iya ini kamar cewek sih kamu orang pertama yang senang akan itu sekarang biarkah aku sendiri aku harus berhati-hati memberi kata-kata oh ngir malah anakku aku sendiri bahkan tidak tahu apa sesuatu yang lebih bisa di mereka dia turun mengganggu mereka dengan urusan pribadi kita padahal sudah nyaman di sekolah baru aku harap begitu dia tidak menceritakan apa-apa padaku mudah-mudahan hmmm masih ada puzzle kah disini kamu mempermaulkan air di depan tetangga dan guru kunci dari bos Q raya aku disini kenapa kamu ada disini lagi kamu punya waktu 3 detik untuk menjalankan apa mampusmu kupindahkan dirimu semua orang mengkhawatirkanmu siapa yang bilang bagaimana kau bisa tau jangan membuangiku karena aku tidak akan mengubah apapun aku sudah mencoba berbuat baik pada diriku sendiri mencobanya lagi dan lagi tapi pada akhirnya tidak ada yang bisa mengisi kampanye ini aku tidak mau kamu sendirian kamu sudah pernah meninggalkan sendirian dulu sekali kamu bisa mengakukannya lagi kapan anjir mimin oh ini diusir lagi gue akademiknya jelek dia oh ini adalah permintaan keterlambatan pertama untuk membayang pinjaman mohon melalui nasi sebelum tangan waktu yang tercantum gambar kucing yang telah dihapus oh oh kelilit hutang ya ini adalah permintaan kedua keterlambatan untuk membayang pinjamanmu gambar pohon palem ini teka-teki lagi kah ada gambar pohon palem tuh tiba-tiba januari 3 tanggal 3 ngajakin tanggal 2 Juli terus? what? butuh nomor sandi wah oke pertama pertama kucing kucing oke anjir masih suruh teka-teki dong gue pertama kucing-kucing kedua kedua pertama kucing-kucing kedua pohon palem pertama kucing-kucing kedua pohon palem ketiga kue kucing-kucing pohon palem kue kucing-kucing 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 cerita si kucing hampir beres kucing-kucing pom palem 3 januari maksudnya gimana 3 oh 3 1 gitu ya oh 4 5 4 5 4 5 3 1 4 5 4 5 3 3 4 5 3 1 2 7 oh my god gue pinter banget raya aku disini kamu lagi aku lelah kau bisa duduk disini dan mendengarkanku tidak perlu melakukan hal lain ada saatnya kamu ingat aku ingin sendiri selain itu karena aku tidak akan kemana-mana aku ingin semuanya pergi aku tidak ingin makan ini aku ingin tidur selamanya mati dong aku ingin menolomu raya kenapa karena aku peduli padamu tidak penting khawatiranmu tidak penting semuanya palsu termasuk dirimu kamu hanyalah sebuah kenangan anjir aku tau kenapa kamu melakukan ini padaku kenapa kamu terus kembali mungkin aku hanyalah kenangan bagimu tapi itulah yang dilakukan oleh kenangan mereka akan terus ada anjir gokil gombalanmu atma kasih tau seperti ini adalah keutukanku aku tidak bisa menginginkanku aku tidak bisa melukanku terima kasih itu sindiran atma halo apa ada hal yang ingin kamu karenakan padaku tidak sekarang baiklah aku akan memberikanmu waktu selama yang kamu buktukan tapi ketahui bahwa aku akan selalu ada di sisi definisi bucin si hidup semati aku harus membiarkan sendiri untuk sekarang sebaiknya aku mencari tempat untuk menunggu ya ada tempat duduk sih tadi di bawah sih ya halo ini dunia ini dunia udah makin hancur nih kita makin lama disini udah lukisan sebenarnya ini lukisan raya sama keluarga ini kayaknya lukisan seorang ayah lukisan seorang ibu dan lukisan seorang anak kecil ayah ibu eh lukisan seorang ibu dan lukisan seorang anak kecil jadilah tiga lukisan yang sempurna wow atma kamu ada disana ya aku disini dia sedang diam apa sebabnya aku mulai bicara sekarang bolehkah aku disini bersamamu boleh untuk sekarang anjir apa yang bagus kamu bisa melihat padang padang rumput dari jendela dan cuaca juga bagus kamu selalu tidak memulai obrolan kecil apa kamu tidak senang berada disini di dunia yang aku ciptakan aku menyukainya hanya saya terasa palsu namun aku bisa lihat kalau perasaanmu nyata anjir cintamu pada dunia ini kota orang-orang kucing-kucing semuanya nyata apakah membenciku atma iya oh enggak dia gua iya tapi batu bat cuy aku hanyalah pengganggu bagi semuanya aku tidak berguna itu tidak benar that's not true kau bisa terus-terusnya mengatakannya dan aku akan akan ada disini untuk menyangkal nanji sama sama batu aku tidak pernah melakukan sesuatu yang benar betapapun aku berusaha tapi apa yang sebenarnya kamu inginkan aku ingin kamu aku tidak tahu tolong berikan aku waktu untuk memikir karna sendirian baiklah sampai nanti kalau begitu kamu tidak akan pernah bosan tentu saja manjir i mean should we like wait manjir oh oh there's a lot pintu-pintu apa ini dan simpul-simpul apa nih artinya what kucing dulu oh boy oh ini ceritanya kali ya ceritanya dia kepisah dulu habis setelah kepisah ketemu ketemu kucing salah sih kepisah ketemu Eric dulu kah Eric setelah ketemu Eric ketemu kucing acok anjir tunggu kok story lainnya jadi begini ya visualnya agak sedikit tidak jelas guys nice ya ya ketemu Eric angsa angsa sih oke ketemu angsa abis itu nice married abis itu eh eh ya siput 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 nah siput kelar terus ketemu kucing hitam yang terakhir diciptakan kembali eh apa sih ya itu artinya this is her deepest deepest state of mind bukannya berbahaya untuk didatap seperti ini kalau saya tidak tidak kita tidak benar-benar ada disini oh betul juga tapi saat aku masih kecil aku senang melakukan ini rasanya sunyi sekali berada di ruang kecil dengan seluruh langit sendiri aku selalu berpikir aku ingin berada di atas sana tapi aku selalu kembali kesini di kota kecil yang egois ini dengan semua penghuninya saat aku melihat mereka bersenang-senang bersama aku jadi bingung kenapa dadaku sakit setiap kali aku melihat mereka dan apa yang membuat mereka bahagia Atma apa yang membuatmu bahagia saat aku berjalan ke lirik kota terkadang aku melakukan itu rasanya menyenangkan dan berjalan-jalan sekitarmu berjalan di tengah angin sepoi-sepoi sambil melihat orang-orang yang dan tempat-tempat yang penuh kehidupan aku bisa melakukan itu berjam-jam tapi hal biasa ini yang membuatku merasa hidup dan bisa terus melangkah setiap hari simple things enjoy us really simple things bergadunganmu apa membuatmu bahagia kamu membuatku bahagia aku tidak perlu ada kesiden di dunia cipta akun ini oh biar dia gak khawatir lagi ya apakah bahagia sekarang aku tidak aku tahu sebenarnya semua ini hanyalah kebodohan kebohongan dan semua ini terjadi disini tidaklah nyata tapi apalagi harus melakukan saat aku sudah merasa tenang aku bisa merasakan kesedihan terus merambat ke dadaku bahkan sekarang aku tidak lepas dari itu oh pernahkah kau merasa sedih Adna tentu saja apa membuatmu sedih pas melawan bos tapi lu kelamaan ceritanya kenangan apa ini ini bukan kenangan milikku tapi aku bisa mengingatnya apakah kenangan ini bisa membantu raya oh saat selesai menonton film favoritku saat aku menaiki bus yang salah terasa dingin dan juga membuatku merasa lapar aku menjadi teringat kalau aku begitu tidak berdaya dan aku tidak menyukainya ingatan siapa tidak hanya itu aku juga merasa sedih kalau aku memutuskan untuk kabur dari kampung halaman dan saat aku tersadar apa yang aku lalui setelah aku tidak setelah atma yang asli tidak ada bahwa aku tidak bisa menolongmu semua itu salahku seandainya aku tidak mencoba untuk menyebrangi sungai iya semua salah nyebrang sungai itu dia kalau enggak cerita ini sudah tidak kelar eh sudah kelar dari kapan tahu terus kita selalu sudah nyebrangi tapi kita bisa kembalikan jadi satu pilihan adalah membiarkan di masa lalu aku yakin atma yang asli akan mengatakan hal yang sama wow aku iri padamu kamu tidak begitu percaya diri sedangkan aku tidak aku merasa seperti kehilangan diriku sudah sekian lama sejak aku merasa percaya pada diriku sendiri saat nirmala masih ada seorang gadis naif yang periang yang selalu jujur pada dirinya sendiri kamu sudah bertemu dengannya kan ya aku sudah bertemu dengannya dan kenangan tentangnya terus teringat olehku nirmala itu aku tidak menghakimi dan dia senang meladani ide-ide gila aku ya biasa ide-ide gila itu berasal darinya juga kan kreativitas seperti itu yang hanya muncul di ruang tanpa penghakiman sayangnya kita tidak punya cukup waktu untuk saling memahami satu sama lain apakah kau mengenalnya lebih lama dari ku bagian pendapat bagaimana dengan apakah pendapatmu tentang dirinya singkatnya dia unik dia itulah membuatku dirinya senang dia adalah orang yang selalu menyakinkanku bahwa tidak apa-apa untuk menjadi diri kita sendiri of course why worry kita jadi diri kita sendiri cuy semua kegagalan rasa kesepian rasa takut semuanya adalah bagian dari diriku yang harus ku terima aku yang bertemu di rumah lagi ada yang harus ku katakan dia selalu menunggumu raya dia mempercayakan pada aku dan sekarang waktunya untuk memberikan ini ke pemilik sebenarnya aku takut tidak apa-apa aku ada disini bersamamu kita bisa melakukan ini pelan-pelan mau kemana aku keluar siapa nyanyi disini jalannya lo main curam apakah kau bisa melaluinya gak enak nih feeling gue nih woy keren batunya raya apa yang akan kamu lakukan saat kamu kembali ke dunia nyata aku tidak tahu banyak yang harus kupikirkan sepertinya aku tidak tahu harus mulai dari mana bagaimana kalau mulai daftar oh banyak orang yang harus dilakukan oh daftar ini dulu ya bakat ya bagaimana dimulai jadi balikin temen-temen gue dan balikin dunia yang udah lu hancurin gitu loh oh iya itu semua ilusi ya kita ke langit wah keren banget apa kamu beli kue black forest lagi tapi wih udah ada ekler kah wih kita ke langit guys ih kalau jatuh sih ngilu banget gak bisa balik guys gak bisa mundur oh kamu sudah memutuskan lebih suka mana oh wow akhirnya dia tobat kah dengan semua ini cukup kah gila apakah kamu sudah mengumpulkan banyak tutup botol oh ada banyak sebenernya sih cuman kan ngurusin hidup lo jadi ribet ntar kita cari lagi aja tutup botol ya kita ke puncak tanamannya deh kayaknya deh bunganya ini tuh kan kok lewat atma tidak apa-apa kan kalau aku tidak akan pernah muka tentu saja aku akan selalu berada bersamamu tapi kan kita udah gak ada sebenernya anjir kita mati gak bisa puter balik cuma bisa maju satu arah doang lari gitu gak bisa atma kamu dimana gelap sekali aku tidak bisa melihatmu hei tidak apa-apa aku takut aku masih ada disini bersamamu terus saya bergerak maju di belakang sana tidak ada apa-apa untukmu terus saya bergerak maju oh no eric aku memotong rambutmu hahaha kenapa aku tidak bisa kenapa tidak mau cukur habis saja semuanya oh no atmanya hilang oh no oh no oh no akhirnya aku bawa kue black forest terus kamu kan ini real ini real the real world eric eric kesamaan denganmu kesamaan denganmu lebih baik dari yang kamu kira aku bisa bersimpati denganmu tapi aku tidak mau mengambil seluruh hidupku melawan amarah amarah itu seperti racun anjir akankah kau bisa memaafkan memaafkan diriku yang sebenarnya belum tapi aku akan terus melangkah maju aku akan terus berjauh untuk menjadi yang lebih baik oh dia berjalan lulu dia ranking tertinggi kelas tahun ini yang benar oh dia ngareng lulu wow dia akan move on dari semua masa lalunya dia ya semua komputer seharusnya tidak bersikap seperti ini kamu menggunakan cara memimpin vesipa lintang tinggal satu minggu lagi raya tujuh hari dan kita baru mendapatkan seperlima dari anggaran oh no oh no di diancem dong kamu nyala orang yang ambisius yang memanfaatkan vesipa ini untuk mendongkrak citramu sebagai murid teladan oh no tapi gila juga sih backgroundnya si raya ini dia dia dibully dia mentally and physically dibully jadi dia depresi dia kesel ya kan dibanding-bandingin aku terkesan kamu cukup berani untuk sampai disini aku adalah lulu lulu yang selalu kamu kagumi lulu yang selalu kamu dambakan yang tapi aku juga lulu yang menyakitimu aku selalu bertanya-tanya kenapa kamu membenciku membenci pemilihan kata yang sangat buruk kamu tahu kita hanya tidak saling memahami hati sama lain aku juga tidak memahami diriku sendiri sepertinya sebagian dari diriku berpikir kalau aku ingin menjadi dirimu menjalani hidupmu tapi aku pikir sebenarnya aku hanya ingin diterima sekarang gunakan energi itu untuk melawan musuh kita yang sebenarnya oke last one aku sudah membuat tokat ajaib putri bintang selatan kamu bisa membantuku setelah itu kamu akan tahu betapa menyenangkannya ini malah aku membawa papan gambar dan crayon baru ayo menggambar bersama crayon 48 warna itu dulu ya kalau mereka pentel itu adalah crayon sultan siapapun punya crayon itu gak bakal gue pinjemin aku tidak bisa minta untuk belas gambar oh iya dia kan hutang hutang untuk hal-hal yang tidak berguna keluarganya kan dililit hutang hari-hari dari keluarga broken home benar kita membuat tokat itu bersama-sama kamu adalah orang yang menunjukkan padaku kejaiban yang ada di dalam kita semua dalam melukis dan dalam membuat cerita aku tidak akan pernah bisa membalas apa yang kamu berikan pada aku di hari itu kamu akan selalu menjadi putri bintangku aku merasa malu karena tidak ada di saat itu untuk membutuhkan aku minta maaf setelah meninggalkan tenang kita semua move on kok ya we're even tentu saja kamu melakukan apa yang benar aku akan melakukannya aku tidak akan lari lagi enggak orang terakhir kan apanya sendiri oh si anda eh eh kamu mundur tidak tidak aku tidak bisa melakukan atma aku tahu dia menyenangkan dulu ibu juga takut mungkin sampai sekarang tapi ibu mendapatkan sedikit keberanian setiap kali ibu tahu kamu ada di sini masih hidup dan berada di sisi ibu so kalau dia putri ini ibunya juga dewa gitu like apa gitu ibunya dewa juga dewanya dewa gitu atau gimana nih kita hadapi sama-sama jangan khawatir kamu lebih kuat dari yang kamu pikir kamu bisa melakukannya ayah ayah jahat kepada aku kepada ibu kepada semua orang aku harap ayah mengetahuinya apa kamu bilang dasar anak kecil puncung encik sepertimu aku tahu aku bukanlah anak perempuan yang sempurna seperti ayah inginkan sepertinya beberapa orang memang benar-benar tidak bisa hidup bersama bahkan seorang ayah dan anak perempuannya tapi itu tidak akan menghentikanku aku akan terus melangkah walaupun artinya aku harus meninggalkan ayah berbuatlah sesuatu kamu bocah terima kasih atas semua yang ayah udah lakukan padaku selamat tinggal ibu tahu kita bisa makan apapun saat kamu udah siap pulang ke rumah ibu akan menyambutmu dengan makan favoritmu seperti biasa ini adalah kesedihan terbesar seekor kucing tapi seringkali kita harus pergi lebih dulu merupakan kormata terbesarkan kormata terbesar kami untuk berbagi waktunya denganmu betapapun singkatnya untuk sementara akan oh my god bisa aja aku mencakau jika tidak negeri kucing aja adalah tempat dan damai selamat tinggal yang mulai oh my god oh iya ini emang gak ada mereka ya ada di adanya di dunia impianasi raya doang kan kita berhasil tidak kamu yang berhasil itu coba yang berat wow wow mau kemana kita cuma 20 menit loh kita dengerin kayak gituan anjar oh bunga kuning aku mau kau mau melakukannya sendiri kau mau melakukannya ini tidak mau sendiri karena orang yang kamu ketahui sangat ter spesial spesial jangan khawatir aku ada disini di belakangmu gak bisa balik kita markas kita dulu kita pernah bertukar cerita disini menyenangkan sekali oh no yang malah kamu betapanya aku merindukanmu sudah lama sekali bagian pertolongmu putri bintang utara sangat buruk seharusnya aku tidak pergi butuh banyak waktu dan rasa saya bagiku untuk mengetahui betapa aku membutuhkanmu kamu soal merupakan bintang yang paling terang di langit raya dasar konyol aku tidak akan pernah bisa bersinar tanpamu aku tidak memiliki ketangguhanmu kemampuamu untuk bertahan hidup di keadaan yang paling sulit sekalipun yang meninggal akun kali ini aku akan turut bersamamu hingga akhir benar kata kamu adalah gadis yang ambisius dalam arti baik bukan yang terbaik aku tidak menyangka tumbuh dewasa akan sesulit ini sudah gue bilang guys midlife crisis itu is real guys kalian pikir tumbuh dewasa itu is all happy ya kan enggak coy belajarlah nih dari nirmala dan selama kau masih hidup masih ada waktu untuk mencari kebahagiaan kali ini ayo kita hadapi bersama-sama setiap berdoa ini sama ingat selama ini aku mendungumu aku sama merindukanmu selamat menikmati lah kenapa jadi belahannya sih bukannya oh well oke ini jadi raya dan dia kembali aku kembali rasanya aku merasa hangat kembali utuh jadi namanya tetap raya nih bukan raya lah atau gimana gitu oh wow kita dapet a new page ini adalah akhir yang sempurna untuk kisah sang putri bintang temukan harta karun berharga temukan harta karun berharga jadi apakah kamu sudah menurunkan harta karunmu bukan sesuatu yang didapat yang didapatkan begitu saja itu adalah hal-hal kecil orang-orang yang peduli padaku hal-hal yang memberiku kebahagiaan perasaan yang perasaan saya duduk untuk menulis keinginanku untuk tetap disini untuk terus hidup sepertinya daftar keinginan sudah selesai sekarang apa buat daftar keinginan yang baru buatlah sendiri kali ini tanpa aku kamu harus melangkah maju dan meninggalkanmu aku tidak mau melupakanmu melangkah maju tidak sama dengan melupakanku aku akan selalu ada disini di tempat ini kamu mau pergi kan bersama ibumu memulai dari awal kamu bisa menulis lebih baik cerita tapi kita kan aku tidak mengerti apa dirimu ini sebenarnya aku tidak mencipta kamu seperti ini kan aku tidak bisa seperti kita anomali cuy seakan-akan aku berbicara langsung dengan atma betulan siapa yang menentukan apa yang nyata dan tidak tapi apa yang kamu rasakan sekarang raya aku merasa lega mengetahui kamu ada disini senang bertemu lagi denganmu dan sedih karena aku tahu kamu sudah tiada oh my god sepertinya semakin kamu menjauh semakin aku mencintaimu kalau begitu itu adalah kenyataan perasaan itu tidak ada yang bisa membantahnya atau merebutnya dari perasaan itu saja sudah cukup aku takut tidak apa-apa semua akan baik-baik saja dalam setiap badai kamu selalu menemukan matahari terbitmu what's going on apakah dunia akan balik menjadi semula what what selamat mencintaimu aduh selama ini gak copyright gak masalah guys ya kita lihat ini ada lagu nih disini dan kalau copy lagunya gue ganti yang lebih sedih aja ya no no terpisah dari realita kakak kita no way mungkin kita adalah apa ya kan dibilang kita kan anomali ya mungkin karena desire-nya si raya yang begitu kuat kita diciptakan kita ada disini cuy dan semua harus balik ke asalnya lagi karena para putrin sudah menjadi satu the universe shall be return as normal begitulah kita juga kita juga harus menghilang no 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 selamat menikmati 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 wow 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 emang semuanya peramal peramal selamat menikmati ini orang yang males-malesan di oh Shifu oh muridnya trio 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 quiz selamat menikmati selamat menikmati raya raya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati penduk menduk kalau SMA ya SMA ya SMA lah gokil, gokil gokil, gokil keren, keren, keren banget ini ini game keren banget, bentar guys, story dulu ya, story ya guys ya yo, tamat, gokil, gokil keren banget ini game, baper sih cuman gue capek narasiinnya berjam-jam alright guys, jadi itu dia, A Game, A Space for the Unbound ya, menceritakan tentang, series tentang Love Fantasy, dari seorang, ya ini si Raya ini jadi yang gue lihat, dari di, legendanya adalah ya, dia wih, anjir ada Zulfiqar disitu gokil so, yang kita lihat disini masa lalunya si, siapa namanya? si Raya ini, tidak begitu pleasant, ya pada saat dia di sekolah dia selalu dibully mentally dan physically saking stressnya, ya akhirnya dia memisahkan diri dari sebelah dirinya Putri Utara dan Selatan, ya yang membuat dia si Putri Utara ini yaitu si Raya ini bukan Nirmala itu yang Selatan dia membuat satu dunia dia sendiri karyanya dia menceritakan tentang dunia yang dia inginkan, ya pada suatu hari si Atma memang ada, ya memang ceritanya itu real pada masa lalunya dia ketemu seorang pria bernama Atma ini yang ngebantuin dia yang mengerti dia yang mengerti dia salah satunya orang yang mengerti dia untuk menghargai hobinya dia sebagai penulis penulis naskah atau penggambar pelukis, ya apapun itulah dan semuanya tidak bisa ya nggak, nggak nge-support dia gitu loh tapi, karena memang tidak semua orang bisa berenang ya kecebur, perut, perut ya, kecelakaan menghilang, dan Atma nya trauma yang sangat mendalam akhirnya dia juga didukung oleh keadaan mental state dia di sekolah yang sangat hancur akhirnya dia memutuskan untuk memisahkan dia dengan belahan dirinya dia dar yang membuat semua ini siklusnya terjadi dia membuat dunianya sendiri jadi dia membuat dunianya sendiri dan disini Atma ini bergerak sebagai anomali katanya Atma ini tidak bergerak sebagai ilusi yang diciptakan oleh si Raya entah kenapa dia itu yang tadi udah dibilang sama si kucing bosku ya in loving memory of Muhammad oh my god 7 tahun ya itu ini itu ya ada almarhum cuy wow oh ya ya jadi kita Atma are you seeing this? this guy looks so beautiful karena waktunya untuk memberikan bunga ini ini kepadanya gue yakin ini kuburannya Atma sih yakin banget gue ini kuburannya Atma sih astaga sudah taman tekan tombol apa saja loh astaga akan turun hujan ya ampun ngulang lagi dari sini ya guys ceritanya ngulang lagi guys yaudah jadi gue akan ceritain lagi lanjutin ini versi gue ya maaf kalau misalnya gue salah ya jadi karena dia misahin dirinya dia membuat dunianya sendiri dunianya dunia yang bisa bersama Atma eh selamanya ya jadi dia dibuatan seperti tapi dunia itu tearing through time fabric and space jadi mengalami satu chaos katastrophic event yang tidak disadari sama si Raya ini eh Nirmala mencoba untuk mengencourage si Atma ya karena dia tahu Atma ini itu bukan sebagai ilusia atau yang dikontrol oleh si siapa si Raya jadinya dia apa dia menyuruh Atma untuk menolongi ke orang-orang yang ada apa nolongi Raya di dunianya dia dengan meminjamkan buku birunya ini eh buku-buku merah ya mengutus orang untuk kasih buku merah ini karena mungkin dia doa yang bisa menyelamatin orang-orang yang di sekitarnya eh dia menggunakan buku-buku merah ini untuk bisa menarik memancing si Raya untuk menggunakan kekuatannya terus ya karena setiap ada orang ada masalah eh si Raya ini menggunakan kekuatannya untuk bisa membuat kayak chaotic breakdown psychotic breakdown kayak model persona gitu guys pada saat orang ada masalah si Atma ini datang untuk menyelamatkannya tapi pada saat ini eh itu adalah rencananya si Nirmala awal-awal untuk bisa memancing si Raya untuk bisa datang ke dia karena menurut si Nirmala untuk untuk memancing si Raya ke dia lagi dia harus membuat Raya ini kehabisan kekuatannya mungkin seperti itu kali ya makanya itu dia coba di Eric dia coba di Merin dia coba di Luluh juga gitu dan dia ya orang-orang di sekitar sana berharap seperti itu tapi karena tekadnya yang begitu kuat design yang begitu kuat akhirnya Raya lebih memperontak lagi ngebuat dunia lebih gila lagi dan akhirnya salah satu cara adalah untuk bisa masuk ke pikirannya Raya itu sendiri dengan pertolongan Nirmala dan kucing-kucing dan semuanya itu akhirnya balik ya dengan apapun Atma yang sudah lakukan ini sembari kayak make sense of it dari si Raya ini akhirnya Atma bisa berhasil untuk merebut merebut kembali ya atau enggak memberi sedikit kebanjir fakta ya ke Raya untuk bisa balik ke her senses lagi gitu membujuk Raya untuk balik lagi ke si Nirmala dan akhirnya mereka bersatu lagi ya ya udah semua dunianya balik menjadi normal begitu juga anomal-anomalnya menghilang termasuk si Atma juga so disini si Atma ini bener-bener pahlawan banget sih dia kayak like a guardian angel ya dan ya udah saat itulah jadi entah kenapa tiba-tiba time skip mungkin dia koma berbulan-bulan setelah kejadian itu semua ya semua sudah balik seperti semula tidak ada magic dan tidak ada apa-apa mungkin di reset semuanya sama Nirmala sama Raya dia berkomitmen untuk bisa move on akhirnya dia move on dunia balik seperti semula dan here it is jadilah disini tapi kenangan Atma masih ada disana karena dia takut kalau dia kalau dia balik ke dunianya dia akan melupakan Atma tapi ternyata Atma masih ada disini karena perasaan itu adalah real bukan ilusi guys ya ingatan kenangan itu adalah real bukan ilusi so sedih ya kind of sad ending menurut gua tapi ya itulah ceritanya lah novelnya itu menurut gua ceritanya gimana kalau menurut kalian apa kalian punya versi sendiri ceritanya menangkap cerita disini sekali lagi gua mohon maaf kalau misalnya gua ada kesalahan sembari gua main gameplay ini this is my first time mainin game yang berupa novel seperti ini ya membaca ngenerasi sebenernya gua gak mau rencana untuk ngenerasi ini untuk kalian tapi entah kenapa gua reflect mau ngomong aja gitu ke kalian karena kayak kayaknya gak agak sedikit sepi kalau misalnya gua gak ngomongin dan lama-lama jadi reflect anjir dari part ke part gua kayak ngomong sendiri gua ngomong hampir 50 menit setiap gua record dan itu agak serat juga sih sekarang sih tengkorokan gua tapi it's okay itu udah menjadi yaudah itu experience gua aja sih tapi gua sama menikmati sih ceritanya sih emang bener-bener story heavy narrative heavy banget ini game-nya karena harus coba sendiri dan lebih lebih dari itu kita harus bangga sebagai warga Indonesia bisa memainkan game dari Tokyo Production you guys did a great job Tokyo Production oke kita beri tepuk tangan dulu untuk mereka guys ya semoga mereka game yang di develop bertahun-tahun ini sekitar 7 tahun kalau gua gak salah denger akan berbuah dan bisa menjadi project yang jauh lebih besar lagi dan bisa di accept untuk di dunia ya ini udah masuk ke Playstation ke Nintendo Switch ke semua multiple platform udah masuk ini saatnya sih Indonesia sih saya pikir ini ini adalah salah satu yang paling terbaik indie game di bulan ini yang gua main mungkin tahun ini bisa menjadi mungkin ini karena masih Januari sih tapi ini adalah salah satu yang paling terbaik yang saya pernah main di tahun ini sih semoga kita bakal banyak ada game-game lainnya lagi nanti untuk di luar sana ya dan kinda sad ending tapi yaudahlah disini kalian juga bisa belajar nilai moralnya bukan karena bucina doang ya tapi disini kalian bisa melihat suatu kepercayaan gitu kan kepercayaan kepada orang itu seperti apa gitu kan terus kasih sayang itu seperti apa dan kalian bisa melihat ya banyak banget cutscene-cutscene yang mengajari kalian sesuatu di kehidupan nyata guys ya karena di kehidupan nyata kurang lebih juga seperti ini banyak banget halangan-halangan di luar sana stres ada rintangan dari kanan, kiri, atas, bawah tapi kalian yang tahu pasti semua ada jalan keluarnya gitu kan kita tahu hidup itu tidak gampang being adult is not easy oke jadi kalian harus siapkan mental kalian juga but being adult is not a burden either gitu kalian harus tetap bersyukur dan kalian harus bersyukur apa yang kita punya sekarang gitu oke mulailah melihat dari hal-hal yang positif dulu gitu dibanding ke hal-hal yang negatif karena masalah akan selalu ada tapi karena ada masalah kita bisa nge-overcome itu ada masalah ada solusi kan hidup harus balance oke anjay jadi golden ways gitu gue nih tapi itu kenapa game ini dikasih warning awal-awal karena game ini penuh dengan unsur-unsur depresi dan kesedihan dan segala macem jadi mungkin ada beberapa orang yang bisa meng-relate keadaan seperti ini mental state seperti ini bukan karena dia posisinya dewa ya tapi mental state seorang seorang individual itu bisa seperti ini sampai broken down seperti itu bisa terjadi so kalau kalian punya teman seperti ini jangan lupa rangkul mereka dan bujuk dia biar you guys comfort them biar mereka menjadi orang yang bisa lebih baik gitu ke depannya alright oke jadi sampai sini dulu untuk content space for the unbound gue sekali lagi thank you so much buat kalian yang udah nontonin game ini dari awal sampai akhir kalau kalian mau ngelihat ngulangin lagi playlistnya atau kalau kalian ada yang kurang jelas kalian bisa cek di playlist gue dan mungkin kalian bisa komen di bawah apa yang gue miss apa yang gue salah kalian bisa koreksi di bawah dan sekali lagi mohon maaf kalau misalnya gue ada salah kata-kata dan agak beleber-beleber kalau misalnya gue lagi narasiin and that's it space for the unbound available now jangan lupa untuk klik like share dan subscribe channel itu juga sekian ketemu lagi di video-video game berikutnya I'll see you guys soon and keep it slow bye-bye